Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diam ya, diam ya Saya suruh Dayat yang diam dulu Ya baiklah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala s-s-muhammad wa ala al-s-s-muhammad Jadi malam hari ini kita akan bincang-bincang ringan sebenarnya Jadi karena saking ringannya ya tinggal dikeluarin pakai mulut saja Sederhana sekali kan Nah jadi malam hari ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat Dua tokoh kita yang Alhamdulillah beliau itu berlatar belakang seorang santri Ya santri itu satu identik dengan ya kulitnya sempat saja kena mas-mas yang kurang kuning gitu kan ya Nah terus juga identik ada alasan sakit kadang-kadang kan Ya biar tidak masuk kelas gitu kan Akhirnya cerita sama ibunya sakit biar segera dijemput padahal pengen izin pulang Tapi gak ada alasan Ya itu identik dengan santri yang mau tidak mau proses itu harus kita lalui Dan pada waktunya nanti kita akan menjadi orang yang sangat jujur Bagi diri kita sendiri dan orang lain ya Baiklah tadi sudah dibuka sama Ustadz Hari Rudin Bahwa beliau berdua ini selain berlatar berakang santri Beliau juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa Tapi kita gak akan terlalu masuk kepada pribadi beliau ya Karena sejatinya pribadi seseorang itu bisa dilihat dari tutur katanya Bisa dilihat dari tingkah lakunya Sehingga seorang santri itu bukan berbicara bagaimana dia pidato seperti saya ini Tapi bagaimana tingkah lakunya Seperti apa kehidupan kesehariannya yang bisa kita jadikan sebagai sebuah ibroh Nah pada hari ini dan pada malam hari ini juga Kita itu, ah ada iklan katanya Ya sudah, ya sudah dadah dulu ya iklannya Terima kasih 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 ini jadi memang dari ada benar-benar juga tadi kita beliau karena memang saya nggak laku dan yang kedua memang saya mengutamakan dulu cita-cita sebelum saya belajar cinta-cintaan saya gini gimana kalau dibilang nggak laku itu kayaknya otak saya nggak bisa ngerekam nih akan semua ini tadi perlu saya klarifikasi mungkin begini jalan ceritanya karena dulu saya waktu dipondok udah ada mungkin 9 tahun 10 tahun sudah mulai jenuh sudah mulai jenuh ketemu tuh sama calon istri kebetulan istri saya tukang masak santriwati tapi suka masak di dapur muinah sama sulastri bukan maksudnya kan kalau disana kan yang satri putih itu suka di rolling tiap hari di patrol patrol masak gitu ya gantian masa kalau disini Kang Aji udah udah nggak bisa di rolling karena icon dari dapur itu sudah ada di sini jadi kalau ngeliat beliau aja lewat udah kayak kopi kita lihat gitu karena itu sudah jadi ikonik ya Oke jadi kebetulan pas ngeliat calon istri ini ya istri sayang sekarang istri jadi gimana ya yakin aja gitu Masya Allah luar biasa saya sorenya ngomong paginya dateng yang ketiga khidbah yang keempat nikah Masya Allah khidbah terus nikah ya yang pertama dateng satu rahmi yang kedua disuruh khidbah yang ketiga nikah Masya Allah berarti dari ngeliatnya doang ya kayaknya lihat ini jodoh saya ya karena memang sudah juga mumpung ada yang mau gitu disini juga ada Ustadz yang gitu ya jadi dia kayak tadi abang apa mendahulukan hikmah alhamdulillah saya dulu sebelum menikah Hai 2014 berangkat ayatul haji begitu pulang haji berseminggu langsung nikah Oke sekarang kita kembali ke tadi suara ayat suci Alquran yang paling terkesan dalam dirinya Aceh Siddiq dan bacaannya Syekh dokter dokter lainnya ya kita denger jangan-jangan ini yang membuat calon istrinya beliau ini kan beda saya kiblat nih jadi dalam di Tiloatul Quran itu kita punya apa ya tolonglah masing-masing gitu kan kayak beli ini emang kiblatnya dokter Noena banget gitu kalau memang nih dok beliau saya membesar banget Oke nanti kita tanya beliau ya nanti ya jadi kita dengarkan versi beliau mana ayat eh yang menjadi di andalam boleh ya silahkan silahkan kan aja sebuah ayat aja kau sayang saya bilduh мной j säga Milwaukee bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah 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 Ternyata saya nyanyi dia kelepak-kelepak gitu pokoknya Yang di nyanyikan apa yang di nyanyikan Ya apalah saya maaf aja gitu kan jadi Waktu itu di waktu itu nyanyi apa Waktu ngelepas Mahabah itu maksudnya Saya dulu favorit lagu Afgan itu dulu Udah teman-teman kita minta beliau nyanyikan lagu yang buat calon istrinya kelepak-kelepak itu ya Aduh Rap-rapnya saja rapnya saja Lagunya Afgan Udah tadi dibesikin terima kasih cinta Saya udah lupa yang terakhirnya itu 2017 Tahun 2017 ya Rap-rap-rap Cobain dulu ya Ya cobain Tapi nanti takut kayak Cory Terima kasih cinta Terima kasih cinta Luar biasa memang Untuk segalanya Kau berikan lagi Terima kasih cinta Terima kasih cinta Oplau dulu Oplau dulu Luar biasa sekali Luar biasa Aduh Jangan kan istrinya Kang ini Ustadz Islam aja Tertarik Tertarik Aduh Hati-hati Ustadz Hehehe Oke oke Tadi kan kita sudah dengerin nih Lagunya Afgan Dan saya yakin wajar sih Ini Ada lirik ini gak Nyanyian Salah satu Nyanyian Terhiasin gak Beliau nyanyikan sekarang sama Vokalis kita disini Hehehe Hehehe Jangan nanti istri saya nonton Oh iya Oh iya Siap Aduh Bulan-bulan nanti saya kena cakar Sama Pak Wahyu Sama Pak Wahyu Gantengnya sama Pak Wahyu Hehehe Hehehe Oke Ini Kang Tadi kan kita udah denger nih A'a itu Nyanyi ya Akang nyanyi ya Akang tadi udah nyanyi Lagunya Afgan Nah tadi Kembali ke permintaan awal tadi Kalau saya lebih ke ini Zad Saya lebih Ada gak cerita Kan Akang ini berdua Satu pondok kan Ada cerita besurut gak Di Di Antara Kang Salman sama Kang Aja Siddiq ini Cerita apa Cerita yang konyol gitu Misalnya Dulu Enggak punya uang Atau apa Atau cerita berdua yang Yang Sampai sekarang Masih jadi pemori gitu Hehehe Nah ini Ini Enggak apa-apa kan Ini kalau Kalau cerita begitu Pasti saya yang jadi objek Gitu Emang itu tujuannya Junior 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 Tapi kan nanti Kang Salman jadi korban Oh iya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Oh iya silahkan Jadi gini dulu Waktu di pondok itu kan Ada STQ di pondok gede kan Seleksi Seleksi Tilawatul Quran Nasional Kebetulan kita masih jadi santri Dan calon istrinya ini ikut Peserta Hafid lima jus Iya Kita berangkat dari pondok Enggak punya duit Enggak punya duit ya Iya Tontonnya pas sampai ke Jakarta Dia minta ke pacarnya Ke istrinya tuh sekarang Masya Allah Selama tiga hari kita Selama tiga hari di Jakarta Istinya dia yang bayari Makan Ngerokok Berapa hari Tiga hari Romli ya Iya Romli ya Pas pulang-pulang ustad Saya pikir-pikir di bis Dipikir-pikir Gue gak ada malunya Tapi dia tiap hari minta rokok sama saya Alhamdulillah Aduh Oke 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 Benar sekali aplos dululah Pasti kita punya kenangan semuanya ya Sekarang ini Kita akan minta Satu santri Dan satu santriwati Untuk bertanya Ya Ya berkaitan Yang tentunya pertanyaan itu nanti Bisa menjadi motivasi kita bersama ya Oke ada santri yang mau bertanya Asalkan jangan santri yang berusia ya Kalau ada santri berusia Seperti Pak Wahyu Ustadz Sahnul Itu udah santri berusia itu Ya kalau bisa santri belia Ada Oh gitu Ada yang nanya gak Santriwati Ada nanya gak Ada nanya gak Oh kok malu semua nanya ini Santriwati Santri ada yang nanya gak Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Oke lah kalau gak ada yang nanya Saya persilahkan Santri Lama Oh ada lah Oh iya silahkan silahkan Biar ada jadi Maju saja, maju bawah you Suruh maju Ayo, ayo, ayo Ayo, siapa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lily Sojarni Jurusan Terhasil seulia Sini, sini Ayo Pertanyaan dari saya Apa alasan Kenapa Untuk memilih menjadi seorang kori Apa motivasi juga Kenapa pelunggu bisa menjadi kori internasional Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Eka Ramdhani Jurusan Tafis Quran Saya mau bertanya Sejak kapan Sejak kapan Ustadz menjadi tilawah Menjadi kori Menjadi kori Menjadi kori Ya Bagus Bagus Ya Oke tadi Kang Ini kan ada yang nanya Pertanyaan terakhir tadi Sejak kapan Akang itu jadi kori Terus pertanyaan yang pertama Apa yang memotivasi Akang Sehingga pengen jadi kori itu Mungkin siapa dulu Kang Salman Pertanyaan pertama Apa yang motivasi Akang pengen jadi seorang kori Yang kedua Apa tadi Sejak kapan Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya Dengarkan dulu ada yang cuma Tadi sepertinya udah dijawab Saya Belajar kori itu Mulai kelas 2 SMP Kelas 2 MTS Karena dulu waktu kelas 1 itu masih di rumah Masih di rumah jadi masuk ke pesantren Tilawa Kayak gitulah Jadi saya mulai belajar itu kelas 2 MTS nya Sekitar umur 13 tahunan Oh 13 tahun Oplah dulu ya 13 tahun ini 13 tahun Dan Jujur aja Kalau tadi Kang Haji Sidik ini Mungkin MTK nya jarang Tapi sekali MTK Selalu mendapatkan Prestasi juara Masya Allah Kalau saya berbeda Ustaz Saya Mulai mengikuti MTK itu Tahun 2002 2002 2003 24 5 6 7 2008 Baru Merasakan yang namanya juara Masya Allah Ada proses luar biasa ini ya Kemudian Dari situ Kalah lagi Kalah mulu 2014 Saya juara lagi Provinsi Kalah lagi Juara lagi 2017 2018 Juara nasional Jadi saya Juara nasional Cuma satu kali sebetulnya Waktu di Medan 2018 Tapi Alhamdulillah Dikirim ke tingkat internasional Di Iran Dan Menjadi Predikat pertama Di Iran Dari 84 negara Yang hadir saat itu Salah satu motivasi saya Menjadi Cori Inter Jujur ya Saya dulu Sangat Sangat nge-pans banget Pertama kali Saya melihat penampilannya Key Haji Mumin Mubarak Masya Allah Key Haji Mumin Mubarak Uh ngebet banget saya Serius 2008 Saat itu saya lihat Penampilan beliau Jadi ingin seperti beliau Haji Darwin Haji Darwin Terus Jadinya saya jadikan motivasi Jadi Pokoknya nanti Saya harus seperti beliau Kayak gitu lah Kayak gitu Dan berlatih Berdoa Uplaus dulu Ini sangat luar biasa ya Oke sekarang tinggal Oke sekarang tinggal Aceh Sidik Gimana Tadi apa pertanyaan apa lagi Pertanyaan Kapan Kapan belajar di Alhamdulillah Allah Mungkin Mungkin hampir sama Hampir sama Hampir sama Karena memang saya juga dulu Masuk pondok Plus SMP Dan kalau saya mungkin Belajar-belajar Tapi untuk menjadi Seperti sekarang Saya tidak ada Tidak pernah terbayang Tidak pernah terbayang Karena memang Kalau saya kan Karena tadi itu Tapi motivasinya apa? Motivasinya Kalau dulu Hanya Senang aja gitu Kalau sekarang mungkin Karena ada hadis Rasulullah S.A.W Yang mengatakan Bahwa Rasulullah S.A.W Di dalam suratu Ketika pernah Menyuruh ke Seri Abdullah bin Mas'ud Ya Abdullah Ikrah Alayya Al-Quran Kata Abdullah bin Mas'ud Ya Rasulullah Kutu'akrawu alaika Wa alaika u'zila Rasulullah Menjawab Wa inni Wahibbu an asma'ahu Min goyiri Masya Allah Jadi itu alasan saya Mungkin karena Rasulullah S.A.W Juga suka mendengarkan Suara sahabatnya Yang bagus Yang bagus Apalagi kita Dan memang Ada juga Apa namanya Hadis kursi Al-Quran Ma'idatullah Al-Quran itu hidangan Tadi Allah S.W Jadi saya Niatnya Motivasinya Hanya ingin Memberikan Kholus surur Kepada orang-orang Yang mendengarkan Jadi kalau Dilihat dari ceritanya A.C. Siddiq Tadi itu Untuk mendapatkan Hati Dan niat yang tulus Itu butuh proses juga Untuk memahami Hadis Nabi Dan maksudnya Juga butuh proses Ya Meskipun di awal-awal Takabur sedikit Tidak apa-apa gitu ya Ya Jadi emang begitu Kalau sekarang ini kan Implementasi saya Gitu kan Apa namanya Semua proses Beliau ini kan Udah dilalui Udah dilalui Yang paling mentok itu Hanya mungkin Mencoba Mencoba Ngaji Lillah Sedih Lillah Itu aja Tidak ada Tidak ada yang lain-lain Oke gini gang Gini gang Tadi kan Sekitar jam 2-3-5 Akang itu kan baru sampai Di pondok ini Ya Mungkin Apa kesan Yang menurut Akang paling berkesan Di saat masuk Gerbang Pondok Dan yang kedua Kalau sekarang kan Udah ketemu nih Sama santri-santri semua Karena saya udah ketemu Jadi mungkin Harapannya beda Tapi yang saya inginkan itu Adalah Akang ketika datang Tadi ke pondok Pastikan ada punya Kesan sendiri Dan pasti punya Harapan tersendiri Sama santri Yang nyambut Akang ini Nah itu mungkin Bisa gak diceritakan Karena kita sudah masuk Udah di Pukul 2-3 Kosong-kosong Nah jadi Closing statementnya itu Adalah Kesan pertama kali Masuk di pondok Santri Tuhir Yassin Dan Harapan yang belum Tergoda dengan kondisi Catatannya begitu Harapan yang belum Tergoda dengan Situasi dan kondisi Begitu juga dengan A.A. Salman Nah jadi Pas masuk Di Tuhir Yassin Disambut sama santri Pasti punya Kesan tersendiri Dan juga Pasti punya harapan Di saat mereka Menyambut dengan Penuh Suka cita Kegembiraan Dan pasti A.A. itu punya Harapan Oke itu nanti Jadi closing statement kita Saya awali dari A.C. Sidik Ada Fafatah Sya'ib Nujazari Jadi saya Mungkin saya agak yang Formanya mungkin ya Beliau agak yang Ininya Jadi saya meyakini Begitu tadi masuk Jadi seorang Kori itu Timbangannya Sangat agung Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Karena saya sendiri Juga tadi Merasa shock Jujur aja Pakai baju Seadanya Pakai celana Kan Yang nyambut Ini Jujur Wallahi Di dalam Hidup saya Baru saya Ngaji Disambut oleh Solawat Maksudnya Oleh jamaah Oleh Santri Yang jumlahnya Ribuan Ini luar biasa Dan Semakin menyadarkan saya Bahwa Al-Quran itu Memang Luar biasa Masya Allah Allahu Akbar Harapannya apa Kang Di awal tadi Yang belum tergoda Dengan kondisi ini Maksudnya Kan gini Kang Jadi pas akan masuk Tadi kan lihat Santri gini Pastikan ada Di hati kita itu Terketuk Aku Pengennya Santri ini Begini Nah gitu kan Pasti ada Ada keinginan Ada harapan Melihat mereka Apakah eh Mudah-mudahan mereka Itu baik-baik Mudah-mudahan mereka Jadi hafiz Quran Kan kayak begitu Pasti ada kan Ketukannya Kalau sekarang kan Sudah lihat semua Jadi kadang-kadang Harapan kita beda Enggak lah Saya maus nonton aja Mudah-mudahan semuanya Menjadi ahlu Quran Amin Anak-anak yang soleh Amin Anak yang baik Karena memang Anak yang belajar Baca Al-Quran Dan mengamalkannya Ulbisa waliduhu Tajan Masya Allah Orang tuanya Bakal dikasih mahkota Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbala Amin Allahuakbar Waktunya udah habis Habis ya Oke gimana Gimana Ada kesan Saya mah bingung Sebetulnya Saya juga Pas udah gitu Sama ya Kita berangkat dari rumah Kirain gak seperti ini Makanya kita datang selengean Duh kita beli kopi dulu Dijemput kayak gini Bawa kopi Bawa gula Kayak gitu Roti Begitu sampai ke ponok Dijemput Sama ribuan santri Yang penuh dengan Harapan Santun gitu ya Kita jadi sebetulnya malu Malu ya Malu Para santri ini Para ahli-ahli Al-Quran Insya Allah Semuanya ini menjadi Alih Al-Quran Amin Para hapis Amin 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 Ini dari 0 Iya katanya Saya dulu Punya tanah 25 hari Dan itu juga Katanya ngutang Iya betul Dan itu juga Katanya ngutang Dan jujur saja Itu menjadi motivasi Buat saya Allahu Akbar Luar biasa sekali ya Langsung saya tanya Sekarang udah berapa Tuan Guru Tanahnya Udah 6, berapa gitu kan Iya Yang satu komplek Iya Yang seluruhan Hampir 9 hektare Allahu Akbar Iya Mudah-mudahan Saya keberkahan Amin Mudah-mudahan Ya Allah Dan mungkin Perlu diingatkan Bahwa besok malam Kita akan Ikuti acara Haplah Yang insya Allah Akan dihadiri oleh Satu kori internasional Dari Lombok Yaitu Tuang Guru Haji Sabaruddin Dan insya Allah Beliau Beliau akan Sampai Pondok Sebelum maghrib Terus nanti Penampilan kedua Akan langsung Dari Aceng Haji Siddiq Ya Saya aja kedua Saya aja kedua Mana Saya aja di luar Tinggal Anu aja Om Pembang aja Saya aja di luar Ini kan yang paling viral Sweet aja Gimana Ini kan yang paling viral Oh yang paling viral Kita Kita minta Petunjuk malam ini aja Juniornya dulu Baru Lanjutnya Langsung Gini kan aja Ayo Ayo Pulang Siapa yang kedua ini Siapa yang kedua Udah Gimana Jadi Belakang layar Tadi di panitia itu Sudah Bicara bahwa Insyaallah Besok malam Penampilan pertama itu Adalah tuang guru Haji Sabaruddin Terus selanjutnya Adalah Kalau di Lombok Beliau pasti dipanggil Tuang guru juga Tuang guru Haji Sidik Mulyana Malu sih Karena kalau di Jawa Barat Itu kan dipanggil Aceng Aceng itu Kalau di Lombok Tuang guru ya Terus selanjutnya Nanti Penampilan terakhir Dari A'a Kalau dipanggil A'a 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 Dari Tuang guru Haji Salman Amrillah Luar biasa Oplos Kita tutup Dengan doa Kita minta Beliau yang berdoa Pak Kiyai Doa dulu Pak Kiyai Tapi tadi Kang Salman Belum tutup Dengan bacaan Quran itu Oh iya Satu ayat saja Waktunya udah habis Ustaz Asyam Asyam Waktu H Memang ini Ciri khasnya beliau A'a Ciri khas beliau Aduh Ayo Sebagai penutup A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah 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 Ty Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan penutup doa yang langsung dipimpin oleh Ajeng Siddiq. Silahkan. Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.